Hidup adalah pilihan, Namun, ketika pilihan itu antara maju dan mundur menjadi sebuah ketentuan. Ketentuan untuk memilih antara bangkit dan tenggelam. Hanya kita yang mampu menentukan segalanya. Di saat yang kau miliki tak ku miliki, inilah aku dan inilah hidupku. Pada awalnya keluarga tidak mendukung, karena mereka berpikir, ini sekali ya, berpikir bahwa penyeleng cacat itu tidak mungkinlah menjadi atlet dan membawa prestasi. Tapi setelah ada bukti bahwa saya bisa memberi prestasi pada mereka, akhirnya keluarga saya mendukung sampai saat ini. Ya mereka sangat besar sekali bagi saya, karena mereka antusias sekali untuk saya menjadi atlet. Tuhan yang memudahkan segala hal dalam perjuanganku. Aku memang tidak memiliki apa yang mereka miliki. Namun, aku bisa melakukan yang belum tentu semua orang bisa lakukan. Inilah aku, aku yang terlahir dalam keistimewaan, dibalut segala kekurangan yang kusebut itu kesederhanaan. Perasaan menyesal sih, saya pernah merasakan seperti itu. Jadi memang khususnya kalangan penyandang disabilitas itu semua pasti pernah merasakan perasaan menyesal. Saya juga pernah sih merasakan perasaan seperti itu dulu-dulu sebelum saya bergabung dengan organisasi orang-orang penyandang cacat. Itu pernah saya merasakan, itu kurang lebih sekitar sampai kuliah lah. Saya pernah merasakan hal-hal seperti itu. Saya merasakan bahwa saya hidup di dunia ini, nggak tahu apa sih yang harus saya kerjakan. Apakah nanti kedepannya saya gimana, gimana, gimana. Itu pernah saya merasakan seperti dulu, sebelum saya bergabung dengan organisasi penyandang cacat. Waktu apa, masalah yang paling saya rasakan itu waktu saya masih sekolah. Di sekolah dasar masih kecil, saya pernah merasakan di dalam pergaulan gitu kan. Saya seperti apa ya, jauh dari teman-teman, saya seperti dikucilkan gitu. Padahal kalau dipikir-pikir itu perasaan kita sendiri gitu, perasaan saya sendiri gitu. Tapi udah memang saya rasakan ke teman-teman memang perasaan penyandang disabilitas itu hampir sama. Mempunyai perasaan, merasa dikucilkan, merasa tidak berguna, menyesalah ibaratnya gitu. Tapi ya alhamdulillah, selama saya bergabung di sini di organisasi penyandang cacat, saya banyak belajar gitu. Ternyata ada yang lebih dari saya dia bisa mandiri gitu. Saya belajar dari situ. Oh berarti saya harus menghilangkan perasaan seperti menyesal rendah diri gitu. Ya alhamdulillah, selama saya di sini udah hampir 11 tahun di organisasi penyandang disabilitas, khususnya di organisasi olahraga NPC Kota Bandung gitu. Akhirnya perasaan-perasaan seperti itu hilang dengan sendirinya. Jadi tadi ditunjang dengan kita ya beraktifitas, berinteraksi dengan teman-teman sendiri gitu. Akhirnya ya perasaan seperti itu akhirnya hilang sendiri juga. Celaan serta hinaan sering kali ku dapat. Namun, aku memiliki perlindungan segala kekuatan lewat orang-orang hebat yang selalu melengkapi semangatku. Keluarga dan para sahabat, itulah tombak semangat yang ku miliki. Selalu bunda kembali dengan bay sozusagen. Delar zaman saya berasa ah setelah kekuatan dari ketika daya yang sedar ke Chao. Saya vole many dunam tersebute tentang teman-teman dan kuno menolong dengan dengan negara. Saya telah mengerti masalah untuk membuat makanan yang merasa. Saya bekerja dari datang-teman dan membuat makanan yang berukup yangiven. Saya telefon dengan pengen-teman. Sayastat kata itu esitar balikan dibikiran l世ah. Saya adalah in 이번에 untuk semangat tersebut. tapi kalau pelatangan bisa, tapi akhirnya bisa, gua obo, bisa terbaik sedikit, caranya tunggu. Terus, kalau lu reba, suap gua ulu, benci-benci, dan secara itu lu, abu obo, abu obo. Aku suara cabar-cabar, tapi aku tidak doa. Aku berpengaruh, sebabu orang bepa, abu seperti itu, abu berani, abu, abu kaboleh, abu seperti itu, ala orang suara lu, nanti aku berpengaruh, nanti pintu, jadi alanya suara lu, nanti orang-orang normal bisa dibaluh, dibaluh, dan mau suap, berpengaruh, tapi aku tidak mau berani dengan orang lain. Ketika mulutku tidak mudah untuk berucap, Tuhan memberikanku sebuah kekuatan, untuk selalu mengucap rasa syukur lewat doa-doaku. Rasa sabar yang selalu aku kuatkan, selalu membuatku merasa hidup ini penuh dengan anugerah. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan telah menontonelesaikan Aku bisa aku mampu Aku bisa aku mampu Perjalanan hidup yang berbeda membuatku menjadi seorang yang berkebutuhan khusus Tetapi dengan menyukuri apa yang kupunya Aku yakin bisa menjalani semua tuntutan hidup ini Aku yakin aku bisa dan aku mampu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton